Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wabini amatillah, hawla wal quataila bila ma'adu, para pemirsa TV9 dimanapun anda berada baik yang ada di rumah di jalan atau bahkan di studio apa kabar anda semuanya? Semoga senantiasa sehat kembali saya, Adip Rasul Hadir menyampa anda di Hujia Aswaja edisi hari ini, Senin 26 Februari 2024 kita hampir masuk di penghujung bulan Februari di tahun 2024 semoga semuanya senantiasa sehat dan sukses selalu baik, seperti biasa kita akan ngaji bareng di Hujia Aswaja bersama narasumber kita yang sudah hadir, Ustadz Dr. Nur Mugholis Majid, MHI Tim Aswaja, U Center PNU Jawa Timur, yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita, Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, sehat ya Ustadz Alhamdulillah Mas Adi sehat, walaupun hujan ini walaupun hujan tetap semangat ya Ustadz tetap semangat, tadi kehujanan waktu Ustadz ya pastilah Pastilah Pastilah, tapi karena Demi TV Sembilan Begitu ya, Alhamdulillah Pemirsa Pemirsa, kita akan hari ini memperbincangkan atau membahas tentang pentingnya keseimbangan zikir dan juga fikir kita sebenarnya tahu bahwasannya zikir dan juga fikir itu memiliki arti yang tersendiri nah, saya tidak ingin membahas lebih lebar lagi karena akan dibahas langsung oleh beliau narasumber kita, Ustadz Nurholis Majid Ustadz, kita pengen tahu sebetulnya, apa sih zikir dan ada hubungannya dengan berfikir itu ya, kita merujuk kepada sebuah ayat Al-Quran ya, yang berbunyi di balik penciptaan langit dan bumi pergantian siang dan malam la'ayatin li'ulil albab itu ada tanda-tanda kebesaran Allah li'ulil albab bagi orang yang bagi ulul albab nah, ulul albab dalam Al-Quran itu siapa? dilanjutkan dengan ayat berikutnya Mas Adi orang yang selalu berfikir kepada Allah mengingat Allah dalam kondisi apapun duduk berbaring ya, kemudian berdiri yang pertama dan selalu menggunakan akal logikanya untuk memikirkan ciptaan Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi Ya Allah Engkau mahasuci dan tidak ada yang kau ciptakan ini sia-sia Subhanaka faqina'adha benar sungguh Engkau mahasuci Ya Allah jauhkanlah kami dari api neraka Mas Adi kalau kita merujuk kepada ayat ini itu jelas bahwa zikir dan fikir itu dua hal yang sangat penting di dalam mengaruhi kehidupan ini tidak boleh ada ketimpangan terlalu menonjol zikirnya tapi tidak fikirnya biasanya orang-orang seperti ini orang yang kurang menguasai di bidang ilmu pengetahuan jadi kalau diajak zikiran dia paling semangat tapi diajak belajar dia biasanya nyemuh ada yang seperti itu banyak-banyak santri-santri di pesantren banyak ini mohon maaf saya menemukan di salah satu pesantren itu kalau sudah waktunya istigosa dia paling bagus bagus ini ya istigosa paling istigosa itu paling depan bagus ini orang paling semangat paling semangat tapi kalau kemudian waktunya Nahusorov dia mesti taklu ya dalam arti sembunyi di kamar tidak ngaji dan sebagainya itu banyak banyak yang model begini mas Hadi nah ini namanya timpang zikirnya menonjol tapi fikirnya tidak menonjol sebaliknya orang-orang orientalis orang-orang kaum intelektualis kadang-kadang menonjolkan aspek fikirnya tapi minim sekali aspek zikirnya jadi menggunakan logika segala sesuatu dilogikakan bahwa apa namanya yang tidak sesuai dengan logika dan nalar manusia lalu kemudian ditolak misalnya itu tidak bisa karena memang dalam kehidupan ini kadang-kadang ada aspek tertentu yang memang akal kita itu harus tunduk harus tunduk dalam arti menyerah sudah tidak mampu untuk berfikir karena disitu ada kekuatan Allah yang super dahsyat begitu Mas Hadi saya kasih contoh banyak hal ya kasus misalnya tragedi apa itu Lion Air ya yang 2014 bukan lain RKI nya MH470 ya itu Malaysia ya yang Surabaya Singapura itu 2014 kalau tidak salah RSI betul RSI itu yang kemudian jatuh di pangkalan bun itu itu kan sebetulnya pesawat itu relatif masih baru dan teknisinya menyatakan itu masih layak untuk terbang dan pilotnya itu 20 ribu jam pererbangan kalau kita baca itu ya itu artinya sangat profesional itu tapi kenapa kemudian jatuh disitu nah ini pasti ada sesuatu yang kadang-kadang logika kita tidak masuk kemudian juga pesawat challenger tahun 8 bulan itu ya menurut perhitungan ini akan menempuh jarak sekian 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 ya ternyata begitu take off dia meledak di atas di udara insyaAllah itu semua menunjukkan bahwa kekuatan Allah itu tidak bisa dilawan makanya saya bilang jangan terlalu menunjulkan kekuatan logika karena logika itu kadang-kadang pada aspek tertentu dipaksa harus tunduk terhadap takdir Allah yang maha kuasa begitu gitu Mas Hadi baik Ustadz kemudian bagaimana sih dikir ini memberikan memang dikir ini memberikan ketenangan ya Ustadz pada pikiran kita kemudian bagaimana cara dikir itu bisa mendukung proses berpikir yang lebih baik dengan cara bagaimana Ustadz kan berdikir itu kadang dengan hati dengan mulut apa ada hubungannya dengan otak kita Ustadz ya zikir itu kan banyak ya ada zikir bil kolbi hatinya zikir merenung ada zikir bil akli dengan akal memikirkan tentang ciptaan Allah dia pergi ke gunung dia pergi ke gua itu akalnya itu kemudian digunakan untuk berpikir ya kemudian ada zikir bil lisan dengan lisan ada zikir bil kolam berzikir dengan pena apa ya menulis buku itu menulis artikel itu itu zikir bil kolam dan seterusnya dan seterusnya banyak sekali ya Mas Hadi jadi zikir itu sangat erat kaitannya dengan soal kesehatan bahkan saya baca penelitian teman-teman itu di beberapa fakultas psikologi termasuk jurusan-jurusan PKI misalnya bimbingan konseling itu banyak teman-teman saya mengangkat soal relasi zikir dengan kesehatan itu luar biasa ada hubungannya sangat bukan cuma ada sangat ada dan sangat erat sekali dimana hubungannya begini bahwa kita mengenal ayat ala bizikirlahi tatma innul kulub bahwa dengan berzikir kepada Allah hati itu menjadi tenang nah ketenangan ini yang menjadi sumber penyembuhan penyakit ketenangan ini yang menjadi sumber inspirasi kebahagiaan rata-rata penyakit itu kan karena faktor kegelisahan mas Adi gelisah terlalu berlebihan kemudian apalagi ya cemberut atau mungkin was-was dan sebagainya kalau mas Adi mendengarkan penjelasan-penjelasan dokter itu bahwa kegelisahan itu akan berdampak pada kesehatan ginjal iya kan bahwa rasa was-was itu nanti akan berdampak pada lambung dan sebagainya dan sebagainya intinya apa bahwa orang itu butuh tenang orang itu butuh ketenangan untuk menciptakan kesehatan lah untuk bisa tenang itu bagaimana caranya zikir satu-satunya cara itu para para pengikut tarikat-tarikat itu itu kan luar biasa itu mereka hidup ya sederhana walaupun tidak mewah begitu tapi kan hatinya selalu memancarkan aura sahaja bisa melihat para kia itu kota-kota kita jangankan dirinya ya kita yang berada di dekat beliau para kia-kia itu itu merasa kesejukan saya merasa sejuk ketika berkumpul dengan para kia itu bukan soal apa ya bukan soal faktor X di luar bukan tapi itu soal internal inner beauty lah ya jadi kesejukan yang ada dalam dirinya itu memancar keluar sehingga ketenangan itu juga ditangkap oleh orang yang berada di sekitarnya Mas Hadi jadi kekuatan zikir itu luar biasa dan saya mengapresiasi teman-teman yang menggeluti dunia tarekat itu karena kerjaannya setiap hari mesti berzikir berzikir dan berzikir kayak saya melihat Ustadz nih ya tenang damai gitu ya meskipun tadi kehujanan terus ya Ustadz bagaimana nih seorang dapat mencapai keseimbangan yang sehat antara zikir dan berfikir dalam kehidupan mereka Ustadz tapi zikirnya tidak pernah digarap dalam tanda kutip tidak pernah dilakukan sebaliknya jangan terlalu menunjuk pada zikirnya tapi fikirnya kadang-kadang lemah jadi kalau saya bahasa sederhanakan begini Mas Hadi kecerdasan intelektual itu harus diimbangi dengan kecerdasan spiritual kan ayatnya itu kan justru yang Allah sebut pertama kali ulul albab itu adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam kondisi apapun baru kedua adalah artinya orang yang selalu menggunakan akal logikanya untuk memikirkan ciptaan Allah nah berarti kan spiritual ini jauh lebih penting daripada intelektual karena disebutkan adalah pertama kali begitu tapi sebaliknya kalau kita terlalu menunjukkan spiritualism ini lalu kemudian mengabaikan aspek intelektualismenya maka kadang-kadang menjadi orang yang dalam tanda kutip agak sedikit sembrono saya kasih contoh Mas Hadiya ada seorang ibu itu bertanya bagaimana hukumnya suami yang terlalu sibuk berdakwah di mana-mana tapi meninggalkan kewajiban di rumah misalnya sehingga anak tidak terurusi terlantar gitu sekolah gak punya biaya karena ayahnya sibuk berdakwah di mana-mana tapi tidak anak dan istri tidak pernah diberikan nafkah saya bilang ini orang terlalu menunjukkan pada aspek zikirnya baik dakwah zikir zikir tentang pentingnya keseimbangan fikir dan juga berdikir tadi ada disampaikan Ustaz sebelum kita jeda ada sebuah problematika yang terjadi banyak sekali di dunia di luar sana bukan di dunia ini bahkan di luar saya kalau bahasanya dunia terlalu lebar di luar sana ada permasalahan seorang membalik hanya menomersatukan dakwanya sehingga dia menelantarkan apa yang ada di rumah Ustaz dalam konteks penyelesaian masalah seperti ini bagaimana sih keseimbangan antara fikir dan berpikir dapat membantu seorang menemukan solusi Ustaz dari untuk hal yang lebih baik lagi seperti tadi saya sekali lagi pembelajaran yang baik itu adalah pembelajaran yang mampu mengkombinasikan dan mengintegrasikan nilai-nilai spiritualitas itu dengan nilai intelektualitas saya salut sama lembaga-lembaga pendidikan pesantren karena menurut saya tidak hanya transfer of knowledge yang dibangun di pesantren itu tidak hanya sekedar transfer ilmu kepada santri tapi juga transfer of value transfer nilai bagaimana keteladanan oleh Kiai pengasuh pesantren diberikan bagaimana kemudian aspek ubudiyahnya terjaga solat lima waktu kan pasti itu dijaga betul kan bagaimana kemudian aspek amaliyah yang lain puasanya bagaimana aspek psikologis menciptakan kemandirian santri kan luar biasa di pesantren saya di pesantren cukup lama kurang lebih sekitar 10 tahun jadi betul-betul diajari mandiri oleh guru kita itu nyuci sendiri ya kalau lapar ya cari makan sendiri kemudian kita diberikan uang oleh orang tua itu bagaimana dikelola di manage sedemikian rupa sehingga cukup dalam rentang waktu satu bulan kita betul-betul diajari oleh lingkungan pesantren itu seperti itu makanya saya pikir di pesantren itu tidak hanya sekedar transfer of knowledge tidak hanya memberikan ilmu kepada siswa atau kepada santri tapi transfer of value memberikan nilai kepada santri sekaligus mengajarkan tentang falsafah kehidupan nah inilah yang saya bilang bahwa aspek zikir dan aspek fikir itu harus seimbang nah mohon maaf di beberapa sekolah itu kadang-kadang terlalu menonjolkan aspek intelektualitasnya fikirnya yang ditonjolkan pokoknya pinter matematika pinter bahasa inggris pinter apa lagi ya IPA dan sebagainya itu orang tua bangga sekali lagi ini tidak salah ini bagus ini bagus tetapi sekali lagi orang-orang yang terlalu menonjolkan aspek intelektualitas itu kadang-kadang ada masa dimana dia merasa kejenuhan ada masa dimana dia merasa frustasi hidup itu karena semua sudah didapatkan nah disitulah dia butuh dan butuh sandaran abadi bahasa kasarannya sandaran abadi itu adalah Allah nah untuk dekat dengan Allah itu dengan cara berzikir mas Adi nah saya menyadari betul hari ini sekolah-sekolah kita itu mas Adi itu udah hampir berubah mindsetnya mereka tidak lagi menonjolkan aspek intelektualitas tapi bagaimana kemudian spiritualitasnya dibangun di beberapa sekolah itu sekalipun sekolah formal mas Adi itu ada kalau setengah tujuh sudah diajari sudah diajak duha bersama setengah tujuh itu diajak ngaji dulu diajak apa kultum mengisi tausia keagamaan santri-santri itu atau siswa-siswa itu itu bagus menurut saya jadi sekali lagi tidak hanya menonjolkan aspek intelektualitas tapi aspek spiritualitas ini harus dibangun diajak kiamun layl setiap malam jumat itu siswa harus menginap di asrama misalnya itu ada dan beberapa program tinggi juga sudah menyadari penting bagi mahasiswa itu untuk di asramakan sehingga kemudian tidak liar oke ini ini mahasiswa nih yang lagi nonton nih ya harusnya di asramakan nih Ustaz ya tapi masalah gimana masalahnya masalahnya mahasiswa banyak yang tidak kerasan di asrama karena merasa kurang bebas kami tidak bisa bebas pak tidak bisa berkreasi dan berinovasi tidak bagi saya justru di pesantren itu menjadi wadah untuk pembinaan mental spiritual dan sekaligus skill kemampuan ya di beberapa pesantren-pesantren itu saya lihat itu tidak mas Hadi justru ini soal mental aja sih mentalnya mahasiswa kadang-kadang mereka punya asumsi bahwa di pesantren tidak bisa berkembang kadang begini boleh begini tidak boleh tidak mereka itu harusnya itu menyadari bahwa pesantren itu tidak hanya sekedar tempat untuk belajar tapi tempat untuk mengabdi tempat dimana dia harus berkhidmat tempat dimana dia harus banyak belajar tentang kehidupan dan sebagainya dan sebagainya asik mas Hadi kalau kemudian kita sudah menggelutuh di dunia pesantren awal-awal aja kita ketakutannya di pesantren tapi saya setelah sekian lama di pesantren itu kadang-kadang mau pulang dari pesantren itu kadang-kadang masih berat masih ingat-ingat lah biasanya kalau sudah bahkan kalau boyong biasanya ya kalau boyong itu masih aja terpaut dengan gak tahulah main ke situ iya betul gak bisa melupakan sulit mop on lah bahasanya ya Ustaz betul baik Ustaz bagaimana seorang dapat mencapai keseimbangan yang sehat antara fikir dan memikir itu dalam kehidupan mereka Ustaz sekali lagi ini soal pendidikan dari pendidikan juga dari pendidikan jadi mulai kecil mulai usia-usia SMP itu atau bahkan usia SD itu anak itu harus diajari menyeimbangkan antara pikir dan zikir tadi itu jadi ilmunya dipelajari tetapi keiman ketakuan juga harus dilakoni ditekuni begitu sehingga anak kita itu tidak hanya cerdas intelektual mas Adi tapi juga memiliki cerdasan spiritual saya teringat dengan dauhnya Al-Maghfirullah Mbah Mahimun Zuber beliau bilang bahwa yang menentukan orang baik itu bukan soal ilmu yang dia miliki ilmu adalah penunjang orang itu untuk baik tapi yang menentukan orang itu baik itu adalah spiritualitasnya nah spiritualitas tanpa ilmu itu rapuh tapi ilmu tanpa spiritualitas itu ngawur orang mengalami banyak kejinuhan jadi ilmu dan intelektualitas dan spiritualitas itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa digantikan oleh siapapun sekali lagi ilmu tanpa spiritualitas itu akan ngawur tapi spiritualitas tanpa ilmu itu kadang-kadang rapuh bagaimana dia akan meningkatkan keimanannya lawang dia tidak punya ilmu pengetahuan tentang tawhid misalnya dan seterusnya gitu Mas Adi oke Ustaz memang berarti sangat berpengaruh sekali Ustaz antara berdikir dengan berpikir seseorang itu karena bisa mempengaruhi juga perilaku kehidupannya sehari-hari ya Ustaz ya betul orang-orang yang biasanya hanya berkelut kepada dengan dikiran saja ngapun dengan dikiran saja malah kadang-kadang merasa ketika berjumpa dengan orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya itu malah dikira kayak gimana begitu Ustaz ya image masyarakat juga tidak bisa lepas dari itu jadi tapi ingat ya yang harus digarisbawahi bahwa zikir itu tidak harus di masjid pegang tas tidak harus itu kita sekarang di sini hadir di studio ini juga dalam rangka berzikir ya tentu zikirnya dengan bil-akli dengan akal dan seterusnya jadi begini berzikir itu jangan kemudian dianggap hanya orang-orang yang berada di masjid pegang tas bukan hanya itu tapi berzikir itu ada segala sesuatu yang dilakukan atas dasar mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan manfaat perbuatannya itu namanya berzikir itu masjidnya ya Ustaz kalau begitu nah ini dalam dunia yang serba cepat sekarang nih penuh penuh dengan distraksi Ustaz bagaimana seorang itu dapat memprioritaskan waktu untuk berdikir dan juga berpikir dengan seimbang Ustaz karena kan kegiatannya kita juga ini Ustaz kecuali kalau memang biasanya sudah fokus di pesantren begitu Ustaz itu kan bisa nah kalau semacam ini kita ada di tempat umum misalkan bagaimana seperti itu Ustaz untuk mengembangkan ya memang dengan kecanggihan teknologi yang ada ini itu sedikit banyak akan berdampak pada semangat dan antusiasme orang di dalam menyeimbangkan antara zikir dan fikir malah lebih banyak kepada fikirnya menurut saya bahkan bukan hanya fikir tapi lebih kepada hiburannya iya kan zikir dan fikirnya justru hilang akibat dari kecanggihan teknologi sekarang itu kan apa saja ada di handphone kan betul tapi kita tidak boleh dikendalikan oleh smartphone itu kita yang harus mengendalikan smartphone itu agar menjadi bermanfaat nah untuk bisa bermanfaat apa ya tadi itu spiritualitas dan intelektualitas intelektualitasnya begini mas Adi handphone ini kalau kemudian kita gunakan untuk online ngaji online kan bagus tuh betul spiritualitasnya juga demikian bahwa kita harus hidup ini selalu memberikan kemanfaatan harus bisa meng-upgrade keimanan kita kepada Allah dengan cara melakukan amal-amal solid dan seterusnya dan seterusnya tapi faktanya memang justru begitu bahwa smartphone ini bikin orang kadang-kadang malas untuk menyimbangkan zikir dan fikir malas apapun Ustaz kalau udah ya betul saya sendiri tuh kalau sudah pegang handphone apalagi di perjalanan sambil menunggu kendaraan begitu kadang-kadang itu tidak terasa sudah satu jam kita pegang handphone terus nah Ustaz nih bagaimana seorang dapat mengetahui apakah mereka itu atau kita itu telah mencapai keseimbangan yang tepat antara zikir dan juga berpikir dalam kehidupan kita nih Ustaz dia selalu mengambil kebijakan pada saat mengambil keputusan itu selalu dipertimbangkan pada aspek dua tadi itu secara keilmuan seperti apa dan kemudian secara spiritualitas itu seperti apa nah orang yang mampu mengkombinasikan dua hal ini Mas Hadi itu akan selalu menampilkan kemanfaatan-kemanfaatan untuk banyak orang tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain yang menjadi masalah itu kadang-kadang di dalam mengambil kebijakan itu hanya mengandalkan logika tapi spiritualitasnya tidak pernah disentuh contohnya kayak gimana misalnya begini bahwa sekolah itu kadang-kadang yang penting kan pinter sepoknya pinter lah pokoknya pinter bayar larang bayar larang dan sebagainya sehingga beranggapan bahwa sekolah seperti itu akan menjamin orang itu hidupnya bahagia karena dapat pekerjaan yang bagus saya bilang kebutuhan kita bukan hanya itu loh kebutuhan kita anak diri kita itu adalah bagaimana pendidikan karakter nilai-nilai moral itu juga diberikan kepada mereka betul-betul kalau ngomong soal pinter anak sekarang itu jauh lebih pinter Mas Adi ya Mas Adi dengan putranya aja mungkin lebih canggih putranya pakai handphone iya kan tapi kalau kemudian tidak diimbangi dengan spiritualitas maka itu akan membahayakan makanya tadi saya bilang ada orang pinter tapi kepinterannya itu justru mencelakakan orang lain tapi ada orang tidak pinter tapi sejuk sejuk itu maksudnya kehadirannya itu membawa kemanfaatan dan disenangi banyak orang ketika dia datang hati kita jadi tenang betul tidak pinter orangnya tapi membawa kedamaian ada apanya begitu Ustaz ya itu pengaruh juga dari dikir Ustaz ya pastilah dari menyimbangkan keduanya itu tadi Ustaz sekali lagi saya sampaikan bahwa dikir itu bisa menciptakan ketenangan dan berbagai penyakit itu itu akan lahir dari berbagai kondisi psikologis yang tidak tenang penuh rasa was-was kebingungan dan sebagainya dan sebagainya saya hari ini pun itu masih bisa masih ada orangnya waktu covid kemarin Mas Hadi itu ada seorang hafidul quran yang kena covid-19 dan difonis oleh dokter itu hanya menunggu waktu menunggu waktu untuk mati maksudnya pada hari yang diprediksi oleh dokter tidak mati lalu bertanya Bapak punya amalan apa saya tidak punya amalan apa-apa kecuali hanya mengaji dan kebetulan memang dia hafal quran lah itu yang kata dokter ini yang bikin Bapak sehat katanya beratikan ketenangan batin itu berdampak berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari kan termasuk berdampak dalam kesehatan fisik kita dan ketenangan itu biasanya didapatkan dari banyaknya atau seringnya kita berzikir nah itu yang kadang-kadang kita tidak ini Ustaz tidak sampai apa ya melakukan itu padahal kita banyak sekali waktu untuk melakukan itu baik kita ketika ada di jalanan ketika kita duduk-duduk ketika kita nonton siaran ini sebetulnya bisa saja ya Ustaz untuk berdikir ya Ustaz betul sekarang ini orang berzikir tidak sulit nonton saja di live streamingnya TV9 atau di TV-nya ya di channelnya TV9 itu bisa pagi-pagi sudah beraneka ragam disajikan kegiatan keagamaan manakipan manakipan ya kemudian roti bulhadda dan sebagainya lah itu ada semua jadi berdikir sekarang itu tidaklah sulit oke artinya berdikir menggunakan media juga tidak apa-apa ya Ustaz oh tidak apa-apa sekali lagi berzikir jangan dimaknai cuma sekedar baca pegang tasbih dan kemudian wiritan di masjid ya itu berzikir tapi tidak hanya itu berzikir itu oke Ustaz apa saja sebetulnya prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang dapat dipelajari dari kesimbangan antara zikir dan juga berfikir nih Ustaz ya prinsip yang dapat diambil dari zikir dan fikir itu menurut saya adalah prinsip keseimbangan ya prinsip keseimbangan itu artinya zikir dan fikir itu diposisikan pada posisi yang tepat 50-50 persen lah kira-kira begitu lalu aspek yang kedua yang harus dijadikan pertimbangan di dalam zikir dan fikir itu adalah aspek kemanfaatan jangan sampai kemudian orang itu melakukan amaliyah agama cenderung akhirnya itu amaliyah agama tapi pada sisi yang lain dia justru meninggalkan ajaran agama yang lain saya kasih contoh tadi itu sibuk berdakwa di mana-mana tapi anak dan istri tidak pernah dikasih uang belanja karena itu salah itu salah ada yang kayak gitu Ustaz banyak banyak itu Mas Hadi di beberapa tempat itu saya temukan itu baik Ustaz kalau begitu kesimbangan antara zikir dan berfikir dapat memperkaya pemahaman seorang terhadap dunia ya Ustaz dalam kehidupan kita ya pasti jadi dengan ilmu kita akan menjadi orang yang terarah dengan zikir kita menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah lah kalau dua hal ini kemudian ada dalam diri kita Mas Hadi maka hidup ini bahagia ilmu dia punya spiritualitas dia juga tinggi kepada Allah lah orang seperti ini akan bahagia dan kebahagiaan itu yang bisa menciptakan yang namanya kesehatan gitu saya jadi ingat dengan kalimat beribadalah seperti seakan-akan kau mati besok dan bekerjalah seakan-akan kau hidup selamanya itu nyambung ya Ustaz ya baik Ustaz kita hari ini untuk Anda yang baru saja stay tune yang ingin tahu kita lagi bahas apa sih kita lagi bahas tentang pentingnya keseimbangan pikir dan juga berpikir tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz banyak sekali antara berpikir dan berpikir itu keseimbangannya seperti apa dan bagaimana orang-orang yang bisa indikatornya orang-orang yang bisa menyeimbangkan antara berpikir dan juga berpikir Ustaz ini ada pertanyaan juga nih bagaimana cara kita berpikir yang baik dan benar Ustaz ya tentu harus bersih dari hadas hadas kecil maupun hadas besar yang kedua dilakukan dalam keadaan menghadap jiblat yang ketiga diawali dengan istighfar dan salawat ditutup pun juga demikian istighfar dan salawat kemudian zikir itu dilakukan dengan penuh kehusuhan gak cuma lisannya yang rame zikir tapi hatinya yang penting itu mulutnya atau hatinya Ustaz dua-duanya sama-sama penting karena yang diucapkan itu kadang-kadang menguatkan apa yang ada dalam hati tapi bagaimanapun juga yang ada di dalam hati jauh lebih substansial daripada apa yang ada dalam mulut kenapa? karena yang ada dalam hati itu jauh lebih mengena begitu dan yang berikutnya dilakukan dalam kondisi apa namanya suci pakaiannya suci orangnya suci dan sebagainya dan yang tidak kalah pentingnya mas Hadi di tempat yang sejuk yang nyaman untuk berzikir kepada Allah jadi tempat itu sangat menentukan ya terhadap kualitas zikir kita mas Hadi mau mau khusus bagaimana kalau sholat di masjid masjidnya panas kotor panas saya pernah sholat di salah satu masjid itu kotor banget sudah kotor panas kipas gak ada waktu itu bulan November ya mas Hadi tahu kalau November kan musim puncak panas di Surabaya dan seterusnya sampai berapa derajat itu bisa sampai 37-38 sampai ada yang di apa di TikTok atau di apa sampai menggoreng telur di atas nah itu yang saya bilang mas Hadi bahwa zikir itu sangat dipengaruhi oleh situasi juga maka menciptakan situasi yang nyaman di rumah kita untuk berkontemplasi di malam hari itu bagus termasuk juga kan kalau ditanya soal waktu itu kan zikir malam zikir malam itu ya di sepertiga malam itu fokus waktu yang paling utama waktu yang paling utama zikir wengila konono dalam bahasanya opik ya itu ya jadi zikir malam itu sempatkanlah walaupun hanya setengah jam untuk berzikir kepada Allah sehingga merasakan ada ketenangan dalam batin tidak ada rasa waswas dan tidak ada kebimbangan sehingga yang ada nanti adalah fisik kita juga ikut sehat bukan hanya mentalnya tapi fisiknya juga akan sehat baik Ustaz bagaimana kalau kita yang posisi lagi bekerja kita lagi berada di pasar kita lagi ada di angkutan umum apakah yang Ustaz sampaikan tadi harus suci dan sebagainya nah kalau kita tidak sempat untuk melakukan itu apakah zikir kita juga kurang utama dan tidak imbang juga tidak juga berpengaruh juga dengan cara zikir kita Ustaz tidak jadi zikir itu tidak harus ada ketentuan suci tapi tentu dilakukan dalam kondisi suci lebih bagus dalam keadaan berbudut pokoknya bersih dari hadas lah ya itu jauh lebih bagus tapi seandainya punya hadas pun itu masih bisa untuk berzikir kan yang dilarang cuma membaca Quran orang berhadas itu baca dan memegang Quran ada yang bilang cuma memegangnya doang tapi kalau berzikir baca kalimat tahlil baca kalimat istighfar itu tidak harus ada tidak harus suci suci jauh lebih bagus tapi tidak harus suci dari hadas nah yang berikutnya Mas Hadi kalau ditanya apa indikator orang yang mampu menyeimbangkan zikir dan fikir itu menurut saya adalah kematangan kematangan psikologis kematangan di dalam bertindak kematangan di dalam berfikir dan sebagainya itu ciri-ciri orang yang mampu menyeimbangkan zikir dan fikir begitu Ustaz orang yang sudah sampai di tahap itu itu kan tidak mudah Ustaz betul hatian ada hambatan-hambatan yang pastinya dilalui oleh orang-orang yang bisa menyeimbangkan antara zikir dan juga berfikir bagaimana sih cara kita mengatasi hambatan-hambatan itu Ustaz saya masih percaya bahwa zikir secara berjamaah itu dapat meningkatkan motivasi Mas Hadi kalau suruh zikir sendirian itu kadang-kadang malesnya minta ngantuk ya ngantuk dan sebagainya tapi dengan zikir bareng itu jauh lebih 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 semangat nah dalam dunia tarikat itu kadang-kadang mursyid itu memberikan amalan baca salawat sebanyak 10 ribu setiap hari itu kalau sendirian itu ya lama Mas Hadi dan ngantuk males juga tapi kalau kemudian kita lakukan secara bersama-sama Insya Allah itu tidak terasa salawat 10 ribu itu iya kan dan seterusnya dan seterusnya jadi menurut saya lakukan secara berjamaah kemudian dengan bahasa yang indah dengan bahasa yang nyaman termasuk ciptakan situasi yang nyaman di lingkungan rumahnya itu baik dan Ustaz apakah tiga-tiga yang kita baca itu harus mengacu pada guru tertentu atau ada yang mengamalkan atau kita sengaja searching aja di Google zikirnya seperti ini kalau yang maksurat zikir maksurat itu zikir yang bersumber pada Al-Quran hadis dan apa yang dipraktikan oleh Rasulullah itu tidak perlu tidak perlu ada izin ijazahnya tidak perlu karena setiap kebaikan itu sudah pasti diizinkan oleh Rasulullah baik tapi kalau zikir itu yang goyru maksurat maka perlu ada ijazah artinya gurunya mursyidnya itu harus memberikan ijin ijazahnya itu ijin untuk seseorang agar dia bisa mengemalkan hal yang sama di dunia tarikat itu kadang-kadang muncul kadang-kadang ada memang zikir yang goyru maksurat itu perlu ada izin dari gurunya kalau yang zikir maksurat baca salawat baca istighfar baca la ilaha inna Allah baca apalagiya subhanallah bihamdihi dan seterusnya itu itu bagi saya tidak perlu ada izin orang itu kebaikan itu sudah pasti diristir oleh baginda Rasul ada pengaruhnya besar gak sih Ustaz misalkan itu tidak diizinkan tapi tetap di baca dengan dasar itu kan sama-sama kalimat toibah boleh dong nah kayak gitu ada imbasnya gak sih Ustaz kalau seorang kiai dan yang dibaca pasti kebaikan itu pasti dikasih Mas Hadi ijazah itu nah masalahnya kalau kemudian itu kalimat-kalimat itu tidak dikenal ya bukan maksurat maksud saya dan itu kenapa kalau harus ada izin karena yang menciptakan karena yang mengarang itu kan beliau jadi kita harus izin gitu tapi yang maksurat yang dibawa oleh Rasulullah ada dalam Quran dan Hadis itu gak perlu ada izin baik baik gitu nah begitu pemirsa jelas sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz nah Ustaz ini sebelum kita tutup mungkin ada sepatah dua kata untuk kesimpulan kita di seri hari ini Ustaz ya saya berharap pemirsa di mana pun Anda berada bahwa jangan terlalu menonjolkan logika mengabaikan spiritualitas dan sebaliknya jangan menonjolkan spiritualitas mengabaikan logika ilmu tanpa spiritualitas itu akan mencelakakan orang lain tetapi spiritualitas tanpa ilmu itu akan rapuh saya kira itu kalau saya statement saya hari ini terima kasih Mas Wadi terima kasih juga Ustaz Matur Zumanwun Alhamdulillah pemirsa telah kita ikut bersama kajian atau ngaji bareng di Ujah Swajah pentingnya keseimbangan berpikir dan berpikir saya Ali Prastio mengaturkan terima kasih terima kasih juga buat Basras Jawa Timur yang senantiasa jadi sponsor utama kita dan terima kasih juga bos seluruh kerabat kerja yang berdugas hari ini saya pamit undur diri semoga bermanfaat Wallahul maafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh